Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Ini merupakan sebuah dialog Jadi ceritanya dialog ini Saya buat konten sebagai semacam pemberian informasi Dengan mengundang beberapa tokoh-tokoh yang menurut saya itu memiliki kemampuan Terkait dengan konten apa yang ingin saya buat Jadi hari ini kita akan membahas perihal puisi Obrolannya ya santai, serius, apapun lah, apa jadinya Di sebelah saya sudah ada seorang Nah kalau kalian lihat, wajahnya sedikit mirip dengan stand-up komedian Abdur Nah kalau kalian amati, beda jauh Bukan dari suku Jawa Beliau ini bernama Muxin Kota Beliau berasal dari Flores, Nusa Tenggara Tepannya di mana kalau Muxin? Nagekeo Mbay Nah jauh-jauh dari Nagekeo Mbay Ini adalah orang timur Saya mengenal kawan Muxin ini sudah lama Sejak tahun 2011 ya kawan Muxin Tahun 2011 Kami dipertemukan di sebuah kampus Kebetulan satu jurusan Teman kuliah salah Satu kelas Satu kelas Dan satu kamar Satu selimut Itu pengantar perkenalan terkait dengan kawan Muxin Jadi kawan Muxin ini Dia aktif di dalam penulisan puisi Sudah lama Nanti biar beliau sendiri yang bercerita Bagaimana pengalamannya dalam menulis puisi Lalu apa-apa saja yang menjadikan beliau ini konsisten di dalam menulis puisi Kalau saya amati di Facebooknya Di Instagramnya Ini sudah lama sekali beliau menulis puisi Dari tema yang katakanlah Yang sederhana sampai dengan tema yang tinggi Membahas masalah politik dan lain-lain Oke langsung saja Barangkali kita mulai dengan sebuah pertanyaan Kawan Muxin Bagaimana kabar anda hari ini? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah siap ya kira-kira? Insyaallah Ini saya yang malah digdekan Langsung mulai pertanyaan pertama Selama ini ketika Kawan Muxin menulis puisi Mendapatkan beberapa inspirasi Dan beberapa pemahaman baru terkait seputar puisi Kebetulan saya mengajar di sebuah lembaga Ketika saya mengajar Definisi puisi itu ya Ada berbagai macam Ada puisi itu adalah curahan hati Ada puisi itu adalah seni menggunakan bahasa Bisa ada puisi itu adalah bunyi Karena saya itu jarang menulis puisi Jadi bisa dikatakan Definisi kalau versi saya itu Terlalu teoritis Nah sedangkan kawan Muxin Dalam menulis puisi itu ya Saya amati bebas relax Pastinya di dalam pengalaman itu Kawan Muxin memiliki pemahaman baru Terkait dengan apa yang dimaksud dengan puisi Menurutkan Muxin apa yang dimaksud dengan puisi? Sebenarnya agak sulit sebenarnya Soalnya bicara soal definisi tentang puisi Itu bergantung dari Sudut pandang masing-masing Kalau menurut saya Karena puisi itu Rata-rata ya Rata-rata ya Menggunakan media bahasa sebagai Apa? Jembatannya sebagai medianya Saya lebih Lebih Nyaman untuk menyebut puisi itu Sebagai adalah Kata-kata Puisi adalah kata-kata Oke Ya Kata-kata Pikir Jadi apapun Kata-katanya Kalau itu diniatkan Menjadi sebuah karya puisi itu Bisa dikatakan sebagai puisi Ya terlepas dari apakah mereka Nantinya siapa yang menilai Misalnya saya membuat puisi Saya menyebut itu puisi Meski Secara Teori umum Teori tentang puisi itu Jauh Saya tetap menyebut itu puisi Karena saya meniapkan Itu puisi Itu puisi Bagaimanapun jadinya Ya bagaimanapun jadinya Masalah baik atau tidak Indah atau tidak Itu bukan urusan si pembuat puisi Ya Itu urusan yang Itu urusan yang menikmati ya Ya Urusan yang mengkritik Kalau yang menikmati Mengatakan puisi itu buruk Atau ada yang mengatakan puisi itu baik Berarti kan bergantung selera si penikmatnya Ya Orang yang membuat puisi Berarti ya tugasnya hanya membuat puisi saja Kalau berdasarkan definisi tadi Puisi itu adalah sebuah kata-kata Berarti kan sangat sederhana Nah Lalu Kenapa kawan Muxin itu Seringkali berpuisi Manfaat untuk pribadi Kawan Muxin sendiri apa? Manfaat di dalam menulis puisi Atau manfaat berkarya melalui puisi Ya Yang pertama Saya agak sulit untuk Biasanya setiap orang itu punya Teman yang dijanjikan sebagai Teman cuhat Saya mungkin termasuk Manusia yang agak sedikit Tertutup Dalam hal Menceritakan sesuatu yang sifatnya pribadi Jadi Saya kemudian memilih puisi Puisi itu adalah salah satu mede yang paling pas menurut saya untuk Saya jadikan tempat curhat biasanya Jadi Selama ini saya sering menjadikan puisi sebagai Jembatan Untuk Menuangkan Apa yang ada di pikiran saya Apa yang Saya Rasakan Dan seterusnya Kurang lebih seperti itu Kurang lebih sekarang Jadi Manfaat puisi itu Sebenarnya untuk penyaluran Ya Apa yang kita rasakan Apa yang kita terima Dari rehat sekitar Kemudian hal itu akan mempengaruhi Kondisi psikologi kita Kadang merasa galau Kadang merasa terasingkan Kadang merasa ingin marah Tetapi Bagaimana cara menyampaikan Suasana perasaan itu dengan cara yang Kalau saya mengatakan dengan cara yang baik Ya Itu harus disalurkan dengan cara yang baik Ya betul Istilahnya kalau di dalam dunia psikologi itu namanya katarsis Jadi berkarya itu ternyata bisa Mengurangi atau membuat seseorang legar Ya Karena Emosinya itu sudah tersalurkan Kadang-kadang ada orang yang menyalurkan emosinya dengan cara yang negatif Betul Semisal melakukan Tindakan ugal-ugalan di jalanan Atau semisal kalau pelajar Dilakukan dengan mencari musuh Atau melakukan permainan-permainan yang sifatnya berbahaya Jadi bisa diganti Bisa diganti dengan sebuah alternatif Membuatkan ya Benar Jadi Kata-kata yang ada dalam puisi Apapun itu ya karya sastra Baik puisi, cerpen Atau apapun yang Yang dihasilkan dari Apa Dari pengalaman Atau hasil olah pikir Atau mungkin ke aktivitas kita seharian Itu sebenarnya Sangat membantu Sangat membantu Itu untuk mengurangi Katakanlah misalnya Stres misalnya Beban mental Beban mental Kita bisa terbantukan oleh Itu tadi Jadi ketika kita Menuangkannya itu ke dalam puisi Sejauh pengalaman saya Itu lumayan membantu Sampai hari ini lumayan membantu Itu sangat membantu sekali Jadi ada perasaan lega ya ketika Sebuah puisi itu berhasil dilahirkan Ya Betul Puisi Bagi saya puisi Kadang-kadang begini Untuk Menjadi sebuah puisi Untuk menjadi sebuah puisi Itu Saya hanya Perlu modal Untuk berani jujur Biasanya Modalnya adalah kejujuran Ya jujur Jadi Kalau tadi menyebut puisi itu Bagi saya adalah media Untuk curhat Saya hanya butuh Butuh Jujur Jujur pada diri saya Untuk menyampaikan itu Jadi saya curhat Apa adanya Kemudian saya tulis Ya Dikempang-kempangkan dikit Lalu itu Yang penting Impinya bahwa Ada sedikit Ada sedikit Urusan Urusan Abatin Yang Perlu tinggi Terobat Terobat Lebih menarik Berkaitan dengan Proses kreatif Kadang-kadang Seseorang Ini saya Dari pengalaman Ketika mengajar Masuk materi puisi Masuk praktek Menulis puisi Proses kreatif Masing-masing orang Itu kan berbeda Kebanyakan orang Menganggap Bahwa Untuk mencari Inspirasi Itu harus Mengasingkan diri Dari keramean Pergi ke warung kopi Misalnya Minum kopi Katanya kopi Itu membantu Untuk Mendapatkan Inspirasi Tapi gara-gara Di warung kopi Dia main Hotspot Ngegame Akhirnya Puisi gak jadi Lalu kadang-kadang Ada orang yang Mengasingkan diri Jalan-jalan Menjauhi Keramaian Yang hadir Itu malah Perasaan aneh Perasaan malas Dalam menulis puisi Lalu ada orang Yang mengatakan Bahwa Bila Terobsesi Menulis puisi Maka Inspirasi itu Bisa kalian dapatkan Dalam aktivitas Keseharian Hal yang paling sederhana Bangun tidur Misalnya Atau bahkan Kalian masuk ke dalam Kamar mandi Duduk Jokok Terdengar suara Plum Itu bisa dijadikan Inspirasi untuk Menulis puisi Bahkan ada yang menulis puisi Judulnya Plum Ternyata ketika Kita baca Di dalam puisi itu Menceritakan ya Aktivitas Buang air Nah itu kan Sangat sederhana Selama ini Kawan musim ketika Menulis puisi Bagaimana cara Memunculkan Inspirasi Memunculkan ide Dalam puisi-puisi Yang kawan musim Buang Ya Puisi yang Yang pertama Sebenarnya Kalau Saya Soal ide Itu sebenarnya Dari mana saja Sebenarnya Saya mungkin Hanya butuh Misalnya ya Tadi saya mencontohkan Ke warung kopi Karena saya suka ngopi Di warung kopi Cukup duduk Kemudian Karena di warung kopi Sekarang kan sudah berbeda Biasanya teman-teman Di kiri kanan itu kan Main game Saya tidak punya Keahlian Untuk Main game itu Ketika mereka sibuk Nge-game Saya sibuk Mermung Bukan merung Semacam Apa ya Pak Menghayal Menghayal Jadi disitu Tiba-tiba Jadi dalam kondisi Seperti itu Biasanya itu Di Di Kepala ini Itu sudah berseliberan Banyak sekali Banyak sekali Kita cuma Fokus Memilih satu Atau dua Untuk menjadikan itu Sebagai Puisi Seperti itu Di warung kopi Biasa Sering seperti itu Saya sering menemukan Ini disitu Entah kenapa Mungkin Hubungan antara saya Kopi dan Puisi itu Sangat erat Jadi Ya gitu Masih berkaitan dengan Inspirasi Pandangan di luar sana Inspirasi itu harus Harus Menjauhi diri dari Keramaian Ada orang yang mengatakan Harus bertahpah dulu Padahal kan Puisi Karya sastra Itu termasuk Suatu Bidang keilmuan Yang artinya Bisa dipelajari Sifatnya pun Bisa ilmiah Kita bisa Mengkaji Karya sastra Khususnya Puisi Di lingkungan Akademik Anda jurusan Bahasa Dan sastra Artinya Sastra ini kan Bukan sesuatu Yang sifatnya Klenik Bukan sesuatu Yang sifatnya Gaib Kita harus mencari Ilham Merenung di gua Bertapa di gua Tiba-tiba ilham muncul Tapi ternyata kan Puisi ini Dekat dengan realitas Kita sehari-hari Seperti yang Kawan Musi tadi Katakan Dimana pun Tepatnya Entah itu Di warung kopi Ketika kalian Memahami Realitas Lingkungan Yang ada Melatih Kepekaan Kalian Di dalam Memahami Kondisi Sekitar Terbesit Sebuah ide Ide itu Disalukan Dengan kata-kata Masa jadilah puisi Lalu Pertanyaan berikutnya Keindahan Puisi itu Sebenarnya Terletak Pada apa Kalau saya Kenal Langkah-langkah Puisi Yang Saya Buat itu Berangkat Perangkat dari Pengalaman Perangkat dari Kegerisahan Saya Merasakan Keindahan Puisi Keindahan Puisinya itu Itu ada Ketika Itu sudah Sudah menjadi Kata-kata Menjadi Baris Menjadi Kemudian Pas Selesai Disitulah Letak Keindahan Berarti Berarti Dia punya Dia punya Dia punya Pandang Atau Dia punya Penilaian Tersendiri Berantap Puisi itu Termasuk Soal Keindahan Itu Saya kira Seperti itu Jadi bisa dikatakan Bahwa Karya sastra Yang baik Itu adalah Karya sastra Yang selesai Dibuat Ya Ini yang perlu Dicatat oleh Teman-teman Khususnya Yang masih Sekolah Ketika Mendapatkan Tugas Dari Bapak Ibu Guru Silahkan Mengarang Membuat Karangan Bebas Membuat Puisi Maka Jangan Terlalu Berpikir Panjang Lebar Apa Yang ada Di pikiran Anda Sebagai Seorang Belajar Tuangkan Tulis Apapun Jadinya Kalau Selesai Berarti Itu Karya Yang Sang Betul Satu Hal Mungkin Yang perlu Digaris Bawahi Kadang Kadang Selama Ini Kita Sering Menemukan Ada Yang Terkendala Menulis Puisi Misalnya Itu Hanya Gara-gara Bingung Memulai Dari Mana Itu Yang Terbual Ada Dia Terbelenggu Oleh Masalah Yang Sifatnya Teknis Ini Ketika Sudah Dipulis Sudah Bagus Coret Sampai Seterus Seperti Itu Itu Sampai Seterus Seperti Itu Tidak Jadi Jadi Mungkin Hal pertama Yang dilakukan Sebenarnya Itu Tidak perlu Memikirkan Soal Teknis Soal Kaida Bahasa Soal Titik Koma Soal Dan Seperti Abaikan Dulu Sekarang Tuangkan Dulu Apa Yang ada Disini Tuangkan Lagi Dulu Seperti Apa Hasilnya Itulah Nanti Baru Diperbaiki Pelan-pelan Dicarikan Misalnya Termasalah Ada Didiksi Katakan Itu Baru Dicarikan Apa Namanya Padanan Kata Yang Sedikit Agak Puitis Atau Agak Sastrawi Itu Soal Teknis Prinsip Awalnya Adalah Tulis Tulis Saya Teringat Sebuah Puisinya Sitor Situmuran Itu Menceritakan Tentang Kemudahan Di dalam Menulis Puisi Ada Daun Jatuh Tulis Ada Suara Burung Berkicau Tulis Apapun Yang terbesar Di dalam Pikiran Kalian Tulis Ketika Itu Diniatkan Menjadi Puisi Itu Akan Menjadi Puisi Nah Kalau Bicara Soal Keindahan Karya Itu Kalau Menurut Saya Ada Beberapa Level Keindahan Kematangan Sebuah Karya Karya Sampai Memiliki Ruh Itu Bergantung Bagaimana Seorang Pembuat Karya Itu Melakukan Konsistensi Pengulangan Sampai Dia Menjadi Ahli Kalau Muzin Ini Sudah Berapa Tahun Menulis Puisi Ada 10 tahun Lebih Sejak SMA 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 2011 2011 Sekarang 2019 Tentunya Ada Perbedaan Tingkat Kematangan Puisi Yang Kawan Muzin Buat Pada Periode Awal 2011 Dengan Puisi Hari Ini Dari Segi Pengumuman Tema Diksi Sampai Sesuatu Keindahan Pasti ada Perjalanan yang Berbeda Itu Jelas Itu Bisa Diceritakan Saya Dulu Ketika Awal-awal Saya Belajar Menulis Puisi Saya Sering Menulis Itu Di Facebook Ketika Pertama Kali Saya Belajar Tentang Puisi Bertahun Tahun Kemudian Saya Membuka Kembali Facebook Saya Memerisah Kembali Puisi Saya Apa Yang Kawan Masih Rasakan Saya Males Sedih Tapi Poinnya Bukan Di Situ Poinnya Adalah Bahwa Dari Awal Kita Belajar Kemudian Sampai Pada Tahap Hari Ini Saya Menemukan Ada Sebuah Proses Tingkatan Yang saya Sebut Tingkatan Saya Mungkin Di Awal Lemah Di Bagian Diksi Misalnya Saya Memperbaik Itu Secara Secara Apa Ya Proses Itu Terus 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 Sampai Hari Ini Saya Lihat Ada Perbedaan Yang Sangat Jauh Sangat Jauh Antara Puisi Yang Tahun 2011 Pemen Puisi Yang Saya Buat Tahun 2018 2018 Saya Tidak Tidak Menyebut Bahwa 2011 Itu Jelek Dan 2018 Itu Enggak Saya Hanya Mungkin Lebih Kepada Kesan Saya Ketika Saya Lebih Tingkat Kematangannya Itu Lebih Lebih Berasa Ketika Kita Sudah Melakukan Pengulangan Pengulangan Lalu Kamu Sin Ini Pernah Puisinya Itu Dimuat Di Beberapa Koran Lalu Ada Yang Pernah Dijadikan Antologi Itu Asia Negara Puisi Saya Pernah Di Beberapa Koran Kemudian Ada Jurnal Terus Ada 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 Beberapa Puisi Kemudian Masuk Di Antologi Puisi Terakhir Puisi Masuk Antologi Penyair NTT Penyair NTT Berarti Pantaslah Anda ini Dikasih Gelar Penyair Antar Pulau Saya Bahkan Sampai Hari ini Tidak Berani Untuk Menyebut Saya Penyair Bahkan Untuk Menyebut Seorang Penulis Puisi Saya Belum Saya Penikmat Saja Menemukan Sesuatu Untuk Penyaluran Itulah Ibarat Kita Makan Ada Banyak Pilihan Makanan Tapi Kita Selera Pada Sesuatu Yang Kita Suka Kita Suka Pecel Maka Itu Yang Kita Lalu Berbicara Seputar Karangan Jadi Karya Sastra Itu Kalau Di Wilayah Akademi Ada Pembahakan Sejarah Ada Angkatan Ujanda Lama Dengan Penggunaan Ciri Khas Puisi Seperti Itu Lalu Ada Angkatan 45 Pentolanya Adalah Kair Langwar Ciri Khasna Menggunakan Bahasa Logas Bahasa Yang Sedikit Sarkas Dan Berbeda Dengan Angkatan Sebelumnya Lalu Ada Angkatan 65 Ada Angkatan 80 Sampai Dengan Angkatan 2000 Masing-masing Angkatan Itu Merespon Perkembangan Zaman Yang Menjadi Populer Pada Masa Itu Apa Itu Yang Direspon Karena Ada Hubungan Antara Seorang Pengarang Dengan Realitas Yang Dia Alami Serta Para Penikmat Atau Pembaca Kaya Sastra Tersebut Betul Sekarang Ini Oleh Korilayun Rampang Ada Pembahakan Karya Sastra Angkatan 2000 Banyak Sekali Toko-tokok Baru Di Angkatan Karya Sastra 2000 Disinggung Masalah Teknologi Internet Adanya Teknologi Internet Ternyata Merubah Paradigma Bahwa Media Penulisan Karya Media Penyampaian Karya Tidak Hanya Menggunakan Media Tulis Menulis Saja Ada Banyak Sekali Aplikasi Katalah Media Sosial Ada Facebook Ada Instagram Ada Whatsapp Lalu Ada Macem-macem Itu kan yang Seringkali Digunakan Oleh Seseorang Menulis Semacam Ungkapan Perasaan Kadang-kadang Ungkapan Perasaan Ini Sifatnya Inspiratif Sifatnya Memotivasi Sifatnya Adalah Penggunaan Kosa kata Yang Indah Kalau Kita Bicara Jumlah Kuantitas Jumlah Pengarang Karya Antara Era Sebelum 2000-an Sampai Dengan Era Setelah 2000-an Khususnya Masuk Jaman Teknologi Ini kan Kapasitasnya Banyak Yang Di Era Kemajuan Teknologi Anak Kecil Megang HP Orang Tua Megang HP Dari HP Itu Dia Bisa Berkaya Membuat Puisi Katalah Secara Sedahana Seperti Itu Nah Yang Ini Saya Ketahui Pendapat Dari Kawan Huxin Apakah Dengan Adanya Kemajuan Teknologi Ini Menurunkan Kualitas Karya Dalam Dan Kutip Kualitas Puisi Ataukah Malah Menjadi Semacam Sesuatu Yang Baru Yang Itu Nanti Perlu Dijadikan Pembangkakan Baru Di Dalam Sejarah Sastra Indonesia Carita Saya Sebenarnya Jujur Tidak Terlalu Ini Tapi Mungkin Jika Melihat Ya Bahwa Betul Ada Sesuatu Yang Berbeda Dari Yang Sebelumnya Media Sosial Kerap Kali Dipakai Sebagai Apa Media Untuk Menulis Puisi Karya Sastra Itu Kan Nah Di Satu Sisi Semua Orang Semua Makin Banyak Yang Kemudian Memenjadikan Media Sosial Untuk Menuliskan Apa Saja Transum Puisi Di Sisi Lain Tidak Ada Penyari Kalau Kawan Fajar Pernah Saya Pernah Mendengar Hari Ini Ketika Kita Bicara Soal Karya Sastra Koran Sastra Koran Sastra Koran Para Redaktur Memilih Puisi Para Redaktur Memilih Menentukan Puisi Mana Yang Akan Dimaat Pada Minggu Ini Itu Juga Bukan Berdasarkan Bobot Kualitas Dari Karya Sastra Itu Sendiri Kalau Media Sosial Facebook Instagram Itu Juga Ketika Kita Melihat Itu Karena Tidak Ada Penyari Maka Kita Tidak Sudah Sudah Bicara Soal Kualitas Dalam Konteks Sastra Sebagai Ilmu Sastra Sebagai Ilmu Puisi Yang Ditulis Di Media Sosial Itu Perlu Di Perlu Di Apa Kalau Menurut Saya Mungkin Bukan Berarti Tidak Baik Hanya Memang Butuh Semacam Sebuah Pisau Analisis Katanya Untuk Melihat Kualitasnya Saya Tidak Menyebut Itu Buruk Saya Pikir Semua Orang Perhak Untuk Menulis Puisi Ketentuan Baik Dan Buruk Itu Saya Pikir Hanyalah Masalah Sudut Pandang Dari Sisi Ilmu Akademis Menarik Berkaitan Dengan Pengkategorian Kalau Di Sejarah Sastra Kita Mengetahui Bahwa Ada Angkatan Balai Pustaka Karya Yang Dipublikasikan Oleh Balai Pustaka Memiliki Standar Yang Menentukan Pemimpin Balai Pustaka Lalu Ada Karya Karya Yang Katanya Tidak Sesuai Dengan Standar Balai Pustaka Dicar Sebagai Karya Sastra Sastra Lalu Seperti itu Lalu Di era Setelahnya Ternyata Tidak Ada Karya Sastra Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas Tidak Memenuhi Indikator Indikator Kualitas Karya Sastra Yang Baik Maka Hal itu Dianggap Sebagai Karya Yang Sifatnya Pijisan Atau Karya Receh Bahasanya Berbicara Seputar Budaya Populer Apa Yang Menjadi Minat Masyarakat Kita Saat Ini Ternyata Menunjukkan Kualitas Kualitas Karya Banyak Sekali Tapi Dari Kualitas Kita Memiliki Beberapa Standar Mungkin Harus Ada Beberapa Tahapan Untuk Mencapai Standar Karya Sastra Yang Tinggi Nah Mengamati Dengan Fenomena Karya Yang Ada Di Media Sosial Sekarang Ini Ternyata Kita Bila Dibandingkan Dengan Karya Karya Sebelumnya Dari Segi Pemilihan Tema Dari Segi Penggunaan Bahasa Yang Katakanlah Kuitis Bahasa Yang Katakanlah Indah Ternyata Mengalami Penurunan Karena Menurut Saya Karena Tidak Adanya Model Katakanlah Beberapa Bulan Yang Lalu Tahun 2019 Ada Novel Yang Sangat Fenomenal Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini Halo Pelesetannya Itu Nanti Kita Sambat Hari 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 Harganya Rp100.000 Dikatakan Sebagai novel Hardcover Berwarna Bergambar Tetapi Tidak Menunjukkan Penggunaan Bahasa Naratif Yang Seperti novel Sebelum Sebelumnya Penggunaannya Lebih Padat Memiliki Sifat Kuitis Ia Ada Unsur Keindahan Bahasa Ia Tapi Kalau Menurut Saya Apa Masa Disebut Novel Ada Puisi Esa Yang Semakin Ambigo Semakin Dengan Baik Maka Mengajarkan Karya Sampai Berkualitas Kualitas Kualitas Tidak Percintaan Lalu Tetralogik Tentra Tentra Tema Percintaan Jadi Kalau Dikemas Menggunakan Pemahaman Terkait Pengolahan Bahasa Yang Baik Ternyata Tema Tema Recah Itu Bisa Menjadi Sesuatu Karya Yang Master Pais Kalau Sekarang Tema Percintaan Dikemas Dengan Singkat Padat Dikemas Dengan Singkat Padat Jangkrik Dikemas Dengan Singkat Padat Tetapi Malah Menurut Saya Itu Mengalami Kemerosotan Kualitas Dan Itu Yang Banyak Diikuti Oleh Publik Apakah Seharusnya Ada Tanggung jawab Moral Sebagai Seorang Sastrawan Dalam Mengarahkan Minat Pengikutnya Untuk Meningkatkan Kualitas Dalam Berkaya Tanggung jawab Moral Seharusnya Harus Ada Atau Tidak Kalau Menurut Anggsi Ini Soal Moral Saya 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 Bicara Soal Tadi Tentang Novel Itu Novel Atau Apa Ya Saya Juga Kadang Saya Agak Shock Kayak Caption Instagram Pas Itu Teman Saya Teman 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 Masih Wangkap Pas Dia datang Saya Buku Semacam Album Album Foto Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ketika Dibuka Tensi Darah Saya Langsung Naik Emosi Saya Bertahun Tahun Saya Bergelup Di Dunia Sastra Berpikir Bagaimana Bisa Menghasilkan Semua Karya Yang Bagus Ketika Bertemu Dengan Itu Sakit Hati Saya Gila Hebat Betul Ya Novel Itu Cuma Istilah Ini Cuma Kata Kata Bisa Itu Tapi Sekali Lagi Seperti Yang Dikatakan Setiap Zaman Setiap Zaman Punya Punya Penikmatnya Sendiri Punya Cara Sendiri Punya Semacam Berbeda Dengan Zaman Sebelum Angkatan Angkatan Sebelum Itu Berbeda Sekali Kita Tahu Bahwa Semakin Kesini Perkembangan Teknologi Itu Cukup Mempengaruhi Perkembangan Dunia Sastra Kalau Kita Bicara Soal Kualitas Kalau Kita Berpatok Pada Teori Sastra Yang Seperti Buku Buku Di Apa Di Ilmu Sastra Pada Unia Itu Memang Agak Jauh Ya Saya Beberapa Kali Membah Itu Tapi Lagi Lagi Terlapas Sedari Itu Terlapas Sedari Itu Inilah Inilah Apa Ya Inilah Karya Sastra Yang Mewakili Jaman Hari ini Saya tidak Kira Bisa Menyalakan Itu Kalau 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 Kawan Fajar Melihat Itu Kan Banyak Sekarang Di Akun Channel Channel Youtube Ada Podcast Curahan Hati Hulus Itu Nah Ya Seperti Itu Sedikit Agak Lebay Tapi Bicara Soal Kualitas Lagi Lagi Kita Tidak Bisa Karena Kita Terkendala Di Itu Kita Banyak Menghasilkan Karya Sastra Tapi Sedikit Sekali Yang Adi Di Dalam Bidang Atau Yang Bergeru Di Bidang Kritik Sastra Jadi Antara Penyak Lebih Enak Menyepunyak Penyair Atau Pensair Ini Lagi Ini Kita Pakai Istilah Penyair Saja Jadi Selain Penyair Kita Membutuhkan Seorang Kritikus Sastra Betul Selama Ini Ada Tokoh Yang Muncul Kritikus Sastra Tetapi Kalau Kita Amati Ternyata Malah Malah Itu Kritik Kritikan Ya Pernah Ingat Itu 33 Tokoh Sastra Berpengaruh Yang Jadi Polemic Beberapa Waktu Lalu Yang Memasukkan Satu Tokoh Itu Siapa Nama Poisi S.A. Itu kan Muncul Nama Kritikus Sastra Muda Yang Keren Saya Beberapa Kan Itu Stalking Bahasa Sartik Sartik Nip Tajasus 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 Mengintai Tajasus Atung Facebook Itu Kritikus Muda Yang Wow Kritikus Sastra Muda Yang Katanya Ya Tapi Saya Sedikit Meragukan Kapasitasnya Saya Bukan Karena Sepakat Dengan Saat Situng Orang Atau Siapalah Itu Yang Selalu Persoatkan Itu Tapi Bagi Saya Kritikus Sastra Itu Tidak Meluruh Harus Memang Teori Sampai Sampai Orang Kepala Kita Dibuat Seperti Kusumpan Bingung Untuk Kritis Sastra Yang Bagia Saya Pikir Bagaimana Membuat Menilai Sebuah Karya Sastra Secara Objektif Tanpa Perlu Tulisannya Dipenuhi Dengan Sampah Sampah Teori Yang Tidak Masuk Akal Menurut Saya Jadi Sangat Menarik Terkait Dengan Perkembangan Zaman Saat Ini Kalau Saya Mengamati Juga Beberapa Katakan Penulis Entah Itu Penulis Puisi Entah Penulis Novel Yang Saat Ini Memiliki Nama Itu Kan Pengikutannya Banyak Sekali Para Remaja Itu Artinya Kalau Saya Memahami Mereka Tidak Salah Membuat Karya Dengan Genre Seperti Itu Tipologi Seperti Itu Karena Menurut Saya Bagi Saya Itu Mereka Para penulis Telah Membuat Semacam Jawaban Telah Menyediakan Semacam Asupan Kebutuhan Yang Sebenarnya Dibutuhkan Banyak Banyak Sekali Instagram Orang Dengan Gegap Gemita Membuat Story Story Dari Mana Mereka Bisa Mendapatkan Kosa Kata Yang Bagus Terkait Story Yang Dibutuh Salah Satunya Dari Kutipan Novel Novel Yang Sipat Padat Itu Kemungkinan Ditujukan Untuk Menjawab Hal Tersebut Barangkali Sesuaikan Dengan Konteks Namanya Lagi Lagi Lalu Mengarah Pada Dunia Digital Ada Adaptasi Karya Karya Tulis Entah Itu Novel Entah Itu Puisi Entah Itu Cepeng Diadaptasi Kedalam Film Seperti Joko Damono Hujan Ibu Juni Itu Diadaptasi Menjadi Film Nanti Kita Cerita Hari Ini Diadaptasi Menjadi Film Lalu Berkaitan Dengan Bumi Manusia Itu Juga Diadaptasi Menjadi Film Jadi Ada Perbedaan Antara Karya Tulis Dengan Film Yang Ditampilkan Ada Beberapa Perbedaan Nah Perbedaan Ini Apakah Nantinya Tidak Berpengaruh Terhadap Gagasan Yang Ingin Disampaikan Oleh Pengarah Di Bagaimana Kalau Menamati Hal tersebut Media Film Novel Tadi Itu yang Dialih Apa ya Dialih Pahana Alih Alih Wahana Menjadi Film Saya Pikir Ketika Pengarang Selesai Menuliskan Karangannya Selesai Juga Tanggung Jawabnya Jadi Saat itu Menjadikan Film Disutradarai Diatur Sedemikian Rupa Dan sebagainya Bikir Itu Sutradarai Biarkan Kalau menurut saya Tidak jadi Soal Kalau bicara Soal Pesan yang Ingin Disampaikan Oleh Pengarah Apakah Tersampaikan Lewat Film Juga Tidak Saya pikir Itu Kembali Ke Penilaian Penisaman Masing Lebih Menikmati Karya Tulis Lebih Menikmati Karya Tulis Saya pikir Itu Pilihan Kita Jadi Masalah Bicara Soal Pesan Kalau Sebuah Karya Sastra Itu Harus Dianu Dengan Pesan Pesan Moral Dan Sebagainya Kasian Para Ustadz Tapi Nanti Jadi Biar Karya Sastra Menjadi Sastra Itu Dan Karya Sastra Tetap Lestari Bagaimanapun Gaya Malas Tarikannya Jadi Urusan Apakah Ada Pesan Atau Tidak Itu Bonus Jadi Tugasnya Seorang Penulis Dia Cukuplah Menuliskan Tugasnya Seorang Pengkritik Cukuplah Dia Memberikan Apakah Itu Berkualitas Atau Tidak Entah Disitu Ada Pesan Moral Ada Pesan Apa Itu Bonus Kalau Ada Kalau Nggak Ada Berarti Ya Sudah Selesai Sudah Tanggung Tapi Kembali Lagi Apapun Itu Karya Sastra Karya Sastra Sebagaimana Seni Pada Umumnya Seni Unsur Seni Yang Lain Dia Selalu Punya Pesan Selalu Punya Sesuatu Yang Disampaikan Karena Kalau Kita Menyepakati Karya Sastra Itu Adalah Fiksi Yang Di Dambil Dari Realitas Berarti Tentu Saya Percaya Selalu Ada Pesan Pesan Selalu Ada Hikmah Bagaimanapun Karya Itu Dihasilkan Bagaimanapun Karya Itu Telah Terlahir Ketika Ada Pembaca Kalau Pembaca Bisa Mengambil Manfaat Dari Karya Itu Pasti Karya Itu Memiliki Nilai Guna Ada Nilai Gunanya Dari Segi Pengharan Dari Segi Pembaca Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ada Hubungan Antara Realitas Yang Dialami Oleh Pengharan Dengan Realitas Yang Dialami Oleh Pembaca Karya Ini Menjadi Jembatan Antara 12 Pemahaman Yang 12 Sudah Pandang Nampaknya Sudah Sangat Lama Kita Ngobrol Nalor Itu Betul Tidak Jelas Ini Satu Lagi Berkaitan Dengan Karya Puisi Barangkali Ada Tips Yang Bisa Kawan Muxin Berikan Kepada Penonton Di Channel Yang Gak Jelas Ini Bagaimana Kiat-kiat Agar Kita Bisa Memulai Menulis Puisi Yang Pertama Saya Pertama Abaikan Teknis Abaikan Teknis Puisi Soal Gramatikalnya Tanda Bacanya Yang Urusan Teknis Abaikan Dulu Tulis Tulis Apa Tulis Apa Yang Ada Di Kepala Tulis Saja Tulis Nanti Setelah Itu Dibaca Lagi Kemudian Perbaiki Pelan-pelan Yang Kedua Kita Mempunyai Banyak Sekali Interaksi Kita Dengan Lingkungan Di Sekitar Kita Itu Kerap Kali Kerap Kali Bukan Kerap Kali Itu Menjadi Modal Buat Kita Kita Mendapatkan Ide Mendapatkan Gagasan Dari Itu Dan Kalau Kita Bila Ide Itu Mahal Maka Ya Dari Situlah Tuangkan Saja Tulis 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 Itu Itu Tips Jadi Jangan Takut Untuk Memulai Jangan Takut Untuk Menulis Tulis Saja Lagi Kalau Bicara Soal Baik Atau Buruk Itu Kembali Itu Hanya Masalah Sudut Pandang Masalah Sudut Pandang Betul Intinya Di Dalam Menulis Puisi Yang Dijalikan Ditulis Saja Masalah Baik Atau Buruk Itu Soal Yang Lain Bagaimana Cara Menulis Puisi Pak Kalau Ada Pertanyaan Itu Tulis Saja Sampai Jadi Sudah Jadi Menjadi Puisi Puisi Yang Baik Itu Yang Bagaimana Puisi Yang Selesai Ditulis Puisi Yang Indah Itu Bagaimana Pak Nanti Kalau Kamu Sudah Menulis Beberapa Kali Konsisten Dalam 30 Menulis Nanti Pasti Ada Pengembangan Pengembangan Tersendiri Jadi Puisi Itu Bukan Puisi Atau Karya Sastra Pada Umumnya Itu Bukan Warisan Bukan Misalnya Kalau Keahlian Bermain Bola Misalnya Itu Kadang Kita Darah Misalnya Orang Tua Kita Bapak Kita Itu Seorang Pemain Bola Dulunya Nah Kemudian Lahir Kita Kita Kemudian Terbiasa Menjadi Kita Menjadi Seorang Pemain Ada Sedikit Pengaruh Secara Genetik Tapi Dalam Menulis Puisi Menulis Karya Sastra Itu Bukan Tidak Ada Pengaruh Sama Sekali Jadi Karya Sastra Menulis Menulis Karya Sastra Dan Sebagainya Itu Adalah Masalah Proses Jadi Harus Dilakukan Terus Menerus Terus Menerus Di Asah Di Asah Di Asah Oh Iya Mungkin Satu Lagi Karya Tulis Itu Dibuatkan Untuk Dibaca Berarti Jangan Segan Untuk Meminta Seseorang Membaca Karya Karya Kita Dari Respon Seseorang Itu Kita Bisa Belajar Orang Ketika Membaca Karya Kita Pasti Memiliki Sudut Pandan Tertentu Entah Itu Seleranya Mengatakan Baik Atau Buruk Pasti Ada Beberapa Masuk Itu Yang Membuat Kita Semakin Bertambah Dewasa Dalam Membuat Karya Betul Saya Punya Teman Namanya Lila Lila Nanti Sudah Masuk Acaranya Menulis Novel Dan Cerpen Terakhir Dia Menulis Kumpulan Cerpen Bagi Saya Cerpen Yang Biasa Saja Sebenarnya Tidak Kata Istimewanya Cuma Lagi Bukan Persoalan Disitu Bahwa Dia Menuliskan Sesuatu Jenis 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 Karyanya Yang Mungkin Bukan Selera Saya Bukan Selera Saya Tapi Yang Pasti Sudah Memuliskannya Dan Dia Sudah Memberikan Itu Dan Dibaca Oleh Semua Orang Itu Sebenarnya Kalau kita Bicara Soal Selera Lagi Tadi Ini Kembali Lagi Baik Dan Buruk Itu Biasanya Kaitannya Sama Selera Sudut Pandang Lila Lila Itu Punya Karya Sudah Sudah Berapa Lima Ata Enam Itu Produktif Nya H Produktif Masih Ini Jadi Sya Termin Terminan Gitu Saya Menghargai Dia Punya Proses Kreatif Konsistensinya Sangat Luar Biasa Intinya Dalam Membuat Karya Hal Yang Paling Kita Butuhkan Adalah Keberanian Betul Oke Langsung Kita Tutup Saja Jadi Apabila Teman Teman Yang Ada Di Layar Ini Mengontol Ingin Bertanya Tanya Seputar Puisi Bisa Comment Di Bawah Atau Bisa Menghubungi Langsung Ke Instagram Kawan Muxim Tapi Sementara Ini Jarang Aktif Karena HP Nya Lusa Instagram Masih Aktif Masih Masih Aktif Nanti Bisa Langsung Instagram Nya Instagram Saya Itu Mi Badah Kentir Mi Badah Kentir Mi Badah Kentir Ya Nanti Anda Bisa Melihat Kekentiran Kawan Muxim Dalam Beribadah Ini Salah Satu Sufi Dia Menemukan Pola Ibadah Dengan Cara Berpuisi Jadi Menulis Bagi Kawan Muxim Ini Sebuah Ibadah Ya Oke Kita tutup Saja Terima kasih Kawan Muxim Dialog Nanti Bisa Dilihat Saja Di Instagram Oke Saya Tutup Demikian Terima kasih Kawan Muxim Atas Dialog Jelas Nama Konten Kita Hari Ini Kita Namakan Dialog Dialog Podcast Nggak Seperti Ini Dialog Ngar 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 Cukup Sekian Demikian Kita Akhiri Cukup Sekian Demikian Oke Ampun Polisi Demikian Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Dialog Ngar 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 Selanjutnya